Berpura-pura sebagai pengunjung di Lapas, seorang ibu di Kabupaten Cianjur ditangkap petugas Satnarkoba Polres Cianjur saat mengantarkan paket sabu untuk adaknya yang menjadi penghuni Lapas. Pelaku memasukkan 18 paket sabu ke dalam sayur kangkung. Satnarkoba Polres Cianjur bekerjasama dengan Lapas kelas 2B berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam Lapas. Paket sabu tersebut diketahui petugas Lapas berada di dalam sayur kangkung setelah tim dari Satnarkoba sudah berada di dalam Lapas. Petugas menemukan 18 paket yang sudah dibungkus dengan sedotan plastik yang kemudian dimasukkan ke dalam sayur kangkung. Menurut Kalapas kelas 2B Cianjur, petugas Lapas langsung mengamankan pelaku penyelundupan sabu yang berinisial TC dan pihaknya langsung berkomunikasi dengan Satnarkoba Polres Cianjur sehingga terselang berapa lama pihaknya juga mengamankan 4 orang narapidana yang akan menerima paket sabu tersebut. Satu di antaranya merupakan anak pelaku yang merupakan bandar sabu yang dikendalikan dari dalam. Rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi pada malam pergantian tahun baru. Jadi setelah informasi dari kasat narkoba kepada kita, kita tindak lanjuti dan ternyata berhasil dan benar adanya akan ada urusan memasukkan barang narkoba tersebut ke dalam Lapas. Setelah itu kita koordinasi dengan Polres dalamnya kasat narkoba untuk kita tindak lanjuti. Untuk mengembangkan kasus tersebut, selanjutnya pelaku yang dikurir sabu dan 4 penghuni Lapas yang memesan narkoba dibawa ke unit narkoba Polres Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.